Ini oleh teman-teman dari Onyx melengkapi drafting mereka, gimana Cimobo? Wah ini cukup menarik karena kita akan melihat tentunya Kyrie dengan Granger-nya. Yang kita tahu permainan dari Kyrie ini lebih ke arah asas ini. Tapi sekarang dengan ngebawa, mungkin aku bisa bilang late game insurance juga untuk tim Onyx. Ternyata yang lepas ke tangan Eko, mereka harus dapetin thread yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih menentukan untuk Onyx. Kita panggilnya seperti apa untuk upper bracket kita. Antara Onyx Esports melawan Eko Filipin. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama? Kali ini posisi dimana Yawi udah langsung ngebabysit ke arah seorang satu buah. Ya ini Melisanya yang harus benar-benar dapetin itemnya. Jadi cukup bisa dibilang terlihat ya prioritas dari seorang Yawi. Dan kali ini dengan satu buah pergerakan yang sudah dibawakan oleh Yawi bersama dengan Fangy. Kali ini Stans gak akan ada yang benar-benar coba untuk clear minus spot mungkin. Tidak akan coba berfokus terlebih dahulu dengan Kiboy. Kali ini hanya memberikan poke damage saja di area midnya. Sementara cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu dan ini adalah perdana Melisa muncul di M4 oleh Benny Cutie. Ya Melisa di tangan seorang Benny Cutie ya ini pasti akan memberikan impact yang cukup besar. Kalau kita melihat hero-hero yang sering dibawakan oleh Benny Cutie sendiri seperti Kari emang gak punya range yang terlalu besar. Tapi dengan Melisa dia punya models yang bisa menjangkau sampai ke area backline-nya. Dan lihat udah ada satu inisiasi dari seorang Kiboy kali ini hanya memberikan gangguan terlebih dahulu. Pastinya gak rasa orang Yawi karena untuk early game gak bakal ada damage yang terlalu maksimal bisa dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Ya sementara hanya memberikan kurung-kurung saja belum ada level 4 dari kedua gold lanernya. Sementara Kairi bakal lebih berfokus untuk mendapatkan sedikit farming-an terlebih dahulu dari area atasnya. Benny Cutie yang sudah mulai. Tetapi Yawi mau kemana kali ini terpaksa menggunakan flickernya dan first block by Infinix didapatkan oleh pemain-main dari Onyx Esports. Wow satu inisiasi yang benar-benar bagus kali ini. Tiga pemain dari Onyx mencoba untuk bersembunyi di area semak-semak. Dan dengan adanya seorang Kiboy inisiasi lakukan bisa menjadi satu hal yang pasti ditambah lagi. Damage dari seorang Kairi yang pastinya memang ya butuhkan nih di early gamenya. Supaya nanti bisa menjadi sebuah snowball ketika masukin ke area mid game maupun ke arah late gamenya. Dan Turtle Camp by UBS Goal sudah mulai hadir kali ini. Dimana beberapa konsep juga udah mulai terlihat Sanford yang mencoba untuk memberikan gangguan di area frontliner. Ya butuh sekaliannya juga udah langsung memberikan back up ke arah pemain-main dari Onyx Esports. Maka sekarang ini tidak mau mengalah meskipun Oh Sans mulai maju kayaknya dengan flickernya terkena stun. Dia bahkan ditarik di pencetman ke arah seorang Cartesi tapi Cartesi. Masih cukup tangki Sanford mencoba untuk menjaga dengan satu buah barinya dari seorang butuh. Dan pergerakan dari Cartesi mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx. Namun kali lihat damage dari seorang Kyrie memberikan poke ke arah pemain-pemain dari Filipin. Iya ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin one versus one ke arah kedua jantung. Karena kita tahu Cartesi butuh range yang sangat amat panik. Sedangkan denganannya Granger di tangan seorang Kyrie dia bisa banget nge-chill sedari awal. Dan ini menjadi early game yang oke banget. Karena dapat di turtle ditambah gak ada yang tumpang tadi. Ini menjadi bonus banget untuk Onyx. Sementara kalau dari itemnya ternyata pilih member. Item pertama yang diamankan oleh Granger yang digunakan oleh Kyrie. Ini untuk nge-boosting penetrasinya lagi. Sementara kalau kita lihat dari cewek mengarah langsung ke arah kelompok Destiny. Untuk sustain di arah game. Dan kali ini dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang dari Onyx. Mereka udah mulai perlahan tapi pasti. Coba untuk menyetir permainan ini ke arah pemain-pemain dari Echo. Dengan coba melakukan zoning ke area map controlnya aja. Mereka gak akan membiarkan pemain-pemain dari Echo ini bisa mungkin masuk ke area rumputannya. Karena kiboy mereka akan melakukan sedikit pergerakan yang tidak terlihat. Dengan adanya mungkin inisiasi kejutan yang bisa dibawakan oleh Tyrant Defense ya. Betul jadi dari Onyx sendiri bakal coba untuk memberikan kejutan terlebih dahulu. Sebelum nantinya dikejutkan oleh seorang Yawin dan terbukti dengan seorang kiboy. Yang langsung jump in melihat pergerakan dari Carl T. Yang sedang berjalan-jalan pastinya tapi gak akan di inisiasi lebih lanjut. Karena terlalu berbahaya terlalu beresiko dengan informasi yang udah mereka amankan juga di area top lane. Dengan dua pemain dari tim Echo. Bermain dengan lebih berhati-hati kali ini dari Monik. Dan bahkan Echo pun gak memberikan sedikit perlawanan yang cukup agresif ya. Pokoknya mereka lebih memfokus gimana dari Yawinnya sekarang. Yang masih ngebebisnya ke arah seorang Benefiti. Tapi Downing Line dibuka cewek. Dan mulai dipok juga oleh pemain-main dari Echo Filipin dan Kiboy. Akan memberikan backup yang dimana kalau inisiasi dibuka oleh Echo. Ini tentunya dengan Tyran Defense dan juga Tyran Defense. Kiboy masih bisa untuk melindungi seorang cewek di bagian atas. Ya Turtle Camp by UBS Gold kembali lagi terlihat dari kali ini nih. Udah ada set up pastinya dari temen-temen Onik. Satu bareng dipasang di depan sana tapi Yawin. Macam banget menarik dengan Dimash Jaya. Cuman ya efek tahun terasa tapi di sisi lagasi. Berhasil mendapatkan Turtle Saint by UBS Gold. Belum ada inisiasi lanjutan tapi ada satu pemain yang tertangkap di bagian belakang. Dan Kiboy masih bisa melarikan dirinya dengan Bouncing Ball. Satu tertangkap di Divine Judgment dari seorang Suns. Sekali ini menarik ke arah seorang Katizzi. Kiboynya masuk dengan Turtle Rage. Boleh dengan Katizzi tumpang di tangan seorang Kyrie. Mengusir pemain-main dari Echo. Jangan sampai menyentuh Jungle dari seorang Kyrie. Wow ini timing yang bener-bener pas banget dari seorang Suns. Pemilihan Ultimate IMU-nya menuju ke arah Divine Judgment. Ternyata berbuah manis dengan trapping yang ia lakukan. Dan memang pergerakan yang cukup berbahaya dari Carl itu sih. Dan kalau untuk dari item ya. Ternyata dari Suns sendiri mengamankan Ancient Talisman. Untuk menutup cooldown reduction yang dibutuhkan. Karena kita tahu Valentin bisa nge-trigger Terrify-nya. Ketika memang dari skill-nya itu dikombinasikan dengan cooldown yang tepat. Dan Hunter Strike-nya udah jadi. Damage dari Granger-nya udah harus diperhitungkan. Cap-cip-cip lalang kuncup Kiboy. Mau nancar ke arah mana. Sepertinya tidak akan terlalu overextend juga dari seorang Kiboy. Sementara di area atasnya ini. Terlalu bisa dibilang ceweknya disiplin banget. Dia bener-bener coba untuk nge-cicil-cicil aja. Dapetin turret objek tips terlebih dahulu. Dari Onyx sendiri mereka gak mau terlalu yang. Sebenarnya dari Kiboy kalau mau curi ke arah seorang Yahweh bisa aja. Tapi dia tahu dia bisa ditarik balik dengan defense judgment. Karena posisi dari Benikiti tentunya siap di sana. Tapi Sanford akan melakukan pemotongan dunia itu lebih dahulu di area atasnya. Sementara dari area river kali ini sudah mulai dipenuhi oleh kedua tim. Tengah Yahweh. Ini dengan adanya satu buah clicker. Yang harusnya tersedia dari seorang Yahweh. Kemungkinan inisiasi kejutan bisa dibuangkan oleh COVID-19. Namun ternyata tidak terlalu mengambil resiko juga dari Yahweh sendiri. Karena posisi Terrified yang tadi mungkin dari Lim udah bilang. Yang Stunz ini udah punya satu buah yang tetap talisman. Jadi tentunya untuk cooldown reduction ini akan lebih sedikit singkat dari Stunz. Sehingga mungkin efek Terrified dan I Am You. Apalagi kalau bisa gak copy. Tarik balik defense judgmentnya ini bakal bahaya untuk Echo. Dan ini sebenarnya siapapun yang bisa menguasai ke area semaksimang. Dia lah yang bakal mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan dua hero surprise yang dibawa oleh masing-masing tim. Dan untuk saat ini tertulnya udah mulai disitil sedikit demi sedikit. Bahkan dari seorang Kairi udah mulai terlihat juga Danyawi. Mencoba untuk menari satu pemain di bagian bawah. Dari seorang cewek yang berhasil mendapatkan ke arah tertulnya. Tertesui by UBS Gold. Tapi masih ada seorang Sons yang terjebak di bagian tengahnya. Sons harus hilang di tengah para pemain dari tim Echo. Dan bakal satu dari lainnya juga berhasil memberikan damage tapi masih ada brilliance order. Dari seorang cewek. Manykuti masih mau lebih kali ini model coba di pop up gitu saja. Memberikan full damage ke arah boots. Dan Echo berhasil mendapatkan total objektifnya. Sama menculik ke arah stun sekali ini secara bersamaan. Tapi Echo Filipin mereka memberikan sedikit pressure di area mid-nya. Berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret objektif. Namun masih bisa dihadang oleh pemain dari Fonix. Kisah potensi ko TZ. Maka mendapatkan landing di area atasnya tanpa bisa dikontes. Karena posisi dari boots sedang mengcover di area mid-nya. Iya cukup berbahaya sih. Udah mulai terlihat dari Echo kali ini. Mereka udah mulai ngebaca permainannya nampaknya. Mencoba untuk memberikan satu counter. Ketika adanya satu inisiasi surprise yang bisa diberikan. Dan kalau kita lihat dari item juga. Sementara teman-teman Onyx full movement speed. Ya hampir semua kacau Likki Boy. Dan Tenacity yang dipilih oleh Likki Boy menurut gue juga ini sangat-sangat penting. Karena dia salah satu sosok yang harus ada di depan. Boots gak bisa terlalu kuat di depan. Oke tapi Sun sudah air MU. Karena seorang Yawi. Satu body fun judgment yang bisa mengubah. Para pertandingan untuk pemain-pemain dari Onyx ini penting banget dari Sun sendiri. Tapi siapa yang mau diculik di area gede depannya. Kalau TZ sudah mulai menjaga sembuhnya. Key Boy masuk. Tapi ternyata terkena surprise di fun judgment. Menarik karena Yawi. Key Boy tumbang. Memang salah satu inisiasi yang cukup resiko. Karena posisinya. Dia masuk di tengah-tengah touret. Di tengah-tengah touret dengan empat pemain dari Echo. Bisa dibilang resiko yang terlalu besar. Kali ini mau coba untuk diamankan oleh Onyx. Dan malahan menjadi kerugian sejauh ini untuk tim Onyx. Bahkan purple buffnya juga di contest. Dan untungnya masih bisa diamankan oleh Granger dari Kairi sendiri. Dan kalau kita lihat dari item nih. Heptasis menjadi item utama dari block sendiri. Untuk menutup worst damage yang dibutuhkan oleh Boots. Malefic Roar juga udah jadi buat Kairi. Jadi damage dari Kairi yang udah harus diperhitungkan oleh teman-teman Echo. Ini menurut aku harus sabar sih. Mungkin sampai menit ke-12, menit ke-15 dari Onyx. Mereka baru bisa dapetin damage yang memumpuni. Untuk memberikan efek balasan ke arah pemain-main dari Echo Philippine. Mereka bawa Lunox. Mereka bawa Granger. Jadi dari physical limits, magical limits. Sebenarnya udah bakal dimiliki oleh Onyx. Nanti di area mid sampai late game ya. Tapi tentunya garda depannya ini harus kuat. Dari seorang Boots dan juga Kipo. Apalagi posisi dari Tyrant Revenge. Yang menjadi kunci penting untuk Echo. Iya ini play-nya benar-benar akan diharapkan. Yaitu Kipo yang bakal menciptakan momentumnya. Tapi kali ini dengan Lord yang udah mulai dicicil. Kita akan melihat bagaimana dari Echo memberikan penawanan. Kairi berhasil mendapatkan Lord Slay dari kali ini Sans. Mencoba untuk menarikkan suara Sanford. Namun tanpa Tumbang terlebih dahulu. Sementara di BNKD. Menjaga posisinya di backline-nya Kipo. Masuk dengan satu buah. Pemainannya yang begitu baik dengan A&M. Namun Kairi Tumbang. Tidak memiliki damage cukup dari Onyx dan Cewe. Terjebak di area depannya. Terkena satu buah Mystic Field. Dan Kipo harus mundur bersama dengan seorang Boots. Pemain-pemain dari Onyx. Memang berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Namun kali ini dengan pertukaran tiga. Ini akan sedikit bahaya. Echo mereka bisa dapetin turun objektif. Di area mid dan bahkan di area bawahnya. Iya ini satu kerugian besar untuk tim Onyx. Pastinya dengan tiga pemain yang harus dihilangkan dalam sekejap. Memang Lordnya berhasil diamankan. Tapi kalau kita ngomongin dari networknya. Echo kali ini udah mulai mengungguli sampai ke arah 2300. Dan juga dengan kebahunya Xavier dari tim Echo. Ini Mystic Fieldnya bakal benar-benar merepotkan. Dan membuat dari tim Onyx harusnya gak bisa terlalu berburu-buru. Untuk melakukan tim fight. Iya dengan. Icon defensenya cuma cukup kuat. Echo sendiri dia punya. Ya betul ada punya Xavier. Dia punya Marisa juga. Yang bisa ngasih boxing dan damage dengan model. Namun Concil. Uh Concil free udah mulai dibuka. Kali ini di boot. Masuk mouth flicker dengan satu buah malchas. Namun sepertinya agak sedikit terburu-buru. Sementara Concil akan dibalas dengan Concil dari seorang Nyawi. Sudah mulai bersiap tentunya. Cari inisiasi kejutan dari seorang Nyawi. Dan sekarang aku bisa bilang. Mungkin tiboy harus benar-benar gimana caranya. Bisa nginjer ke arah backline. Karena. Yang. Ngerepotkan dari Echo. Ini adalah posisi dari Benny Kitty dan Sanji. Yang tidak tersentuh sama sekali. Kalau memang Brooks bisa mau coba untuk flicker. Dengan wild charge. Itu harus dapetin timing yang pas banget. Benar-benar. Dan kalau dari item pun. Harus berhati-hati. Pastinya untuk Sunforce. Karena dengan damage-nya Sunforce. Dan minimnya. Defense magic. Yang dimiliki oleh teman-teman Onyx. Mereka harus bisa jaga badan. Mereka harus bitter-bitter. Oh oh. Keyboy kali ini udah mulai tertangkap. Dengan hanya efek tahun ditambah lagi. Divine Judgement yang berhasil. Kedua pemain tertangkap di bagian belakang Onyx. Mencoba untuk memberikan pembalasan. Degang mereka dengan Kylie. Yang penumpang. Dan kartu sih dengan juga muda. Tapi hati-hati. Masih ada soran Benny Kitty juga di bagian belakang. Yang mendapatkan double kill. Dua pemain belakang. Tiga pemain. Dari tim Onyx harus kembali ke arah base. Tyron Ridge yang manis banget dari Keyboy. Bagus banget. Namun sayangnya lagi-lagi gak ada yang bisa langsung mengincar ke arah Benny Kitty. Dan juga Sanji posisinya yang baik. Di area depannya. Ini sunfordnya ngacang-ngacang pakai rhythm. Pakai electrifying beats. Ini kayak udah susah banget sebenernya. Untuk kepikiran untuk gimana caranya loncat ke arah backline. Karena depannya ini selalu diganggu sama sunford. Dan bahkan kartu sih. Dengan satu buah advisor award-nya. Ya dan kalau kita lihat juga memang inisiasi yang dimulai dari Echo duluan. Di counter initiate. Namun ketika teman-teman dari Echo datang semua. Dan ini efek dari Melissa Benny Kitty. Dia keperih banget. Mudelsnya ada di posisi yang bener-bener tepat. Damagenya itu nyebar ke lima player dari Onyx. Itu yang membuat dari Onyx bocor semua tuh. Itu pas Keyboy tarant race. Posisi Benny Kitty masang itu. Udah masih jauh banget di belakang. Bener-bener aman banget. Sementara Onyx tuh udah lagi ngumpul di satu tempat situ. Di dalam bus itu. Mau gak mau kayak jadi makanan pemain-main dari Benny Kitty. Yang dimana dia ngebuka mudels itu kenal semua. Tapi kali ini dari Onyx. Betulnya ngebuka konsil. Keyboy sudah mulai terlihat sepertinya. Namun tidak berhasil untuk mengenai ke arah pemain-main dari Echo. Tapi Onyx mereka sepertinya bakal coba untuk mau melakukan kontes ke area loadnya. Sementara posisi dari Yawi. Kau faktor kali ini surface langsung. Define judgment karena seorang Keyboy masih bisa mundur. Tapi tarant race akan ada dua pemain. Lihat posisi di area belakang ini. Dua dibalikan tapi kondisi. Berhasil ditumpangkan. Tidak akan ada retribusi dari Echo. Tapi kalau ini downing line. Berdasarkan Sanji di area depannya. Sansnya ditumpangkan oleh Soal Sanford. Keyboy missed the entire event. Tapi tumpang di tangan soalan cewek. Dua pemain. Berhasil untuk ditumpang. Tapi Benny Kitty mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Madels yang masih bisa dihalau. Oleh pemain-main dari Onyx Esports setidaknya. Itu bakal bayang time lagi untuk Echo. Tidak bisa langsung merusul. Dan menampil load yang kedua. Iya apalagi kali ini dengan tumpangnya Kau Tusi. Berarti tidak akan ada retribusi untuk beberapa detik selanjutnya. Meskipun Sans memang harus tumpang. Setelah tadi dia sempat mengeluarkan Define Judgmentnya. Dan berhasil menangkap satu pemain. Yaitu seorang Kau Tusi. Tapi untuk saat ini. Menurutnya bakal coba untuk diamankan oleh seorang cewek juga. Cicilan damage demi damage akan diberikan. Tapi Yahweh ini benar-benar ganggu banget. Dari tadi di bagian tengah. Dia bisa menciptakan inisiasi-inisiasi berbahaya untuk Onyx. Ini mau main-main dari Echo mereka bisa banget sih. Memberikan guard ke depan yang tebel-tebel. Kayak Kartizi, Sanford yang ngincer ke area backlinenya. Dan posisi dari Onyx. Ini penting banget. Karena mereka mungkin gak boleh terlalu fokus sama guard ke depannya. Mereka harus main. Contoh backlincer ke arah backline. Ke arah Sanji dan juga Bandik Fit. Tapi itu bukan hal-hal yang muda. Sementara kali ini Sanford udah mulai jumpa dari depan sih Boy. Karena ini fansnya gak onyx. Kali ini Yahweh terjepek di dalamnya. Tapi ternyata Yahweh yang tumpang kali ini dan Kartizi. Lanjut untuk mendapatkan launch lane by UBS. Sementara tempat yang masih berlanjut. Giveaway pernangan di area depannya. Damage terlalu besar dari pemain-main Echo Filipin. Dan mau gak mau. Lihat di Sickfield yang konex. Satu buah BNF modder, Sanford mengejar. Dengan satu buah. Benji dapat mencari, Sanford tumpang. Di tangan San. Ada sedikit pertukaran namun Sanji pun berhasil ditunggarkan. Dan double kill diamankan oleh seorang San. Dengan efek terifat yang sangat amat baik dari seorang San. Dan Bendicuity kali ini dia dapat di level 15. Perbedaan dua level. Dan sakit banget San. Sepertinya bukan ide yang bagus kalau mau 1v1 situation. Dengan seorang Bendicuity. Wah ini pergerakan dari tim Echo yang bener-bener agresif banget ya. Dan kalau memang kita compare ke dua goal lanernya. Yaitu dari Bendicuity di level yang ke-15. Dia udah bisa memberikan critical hit yang bener-bener besar banget. Dan ditambah lagi. Melisa ini bukan seorang hero yang lock satu player doang. Nah ini bakal jadi berbahaya ketika dari tim Onik. Sedari tadi selalu memberikan teamfight demi teamfightnya. Ya dan sebenarnya untuk high ground defense masih ada Granger dari Kairi ya. Dan dia bisa masih jauh. Dan mungkin kalau Kairi nya kena pick up duluan. Itu baru jadi bencana untuk Onik. Oke ya. Ini akan jadi bencana. Dimana locknya yang sudah mulai masuk ke area atas. Dan Kairi menahan terlebih dahulu di area depannya. Satu buah high ground yang harus dipetangkan oleh Onik kali ini. Lock yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Onik Esports. Masih aman. Sementara dari Echo Filipina mereka pun tidak mau terlalu overcommit. Karena buka war di posisi base turret itu bukanlah hal yang baik untuk Echo. Ya gak boleh terlalu terburu-buru tetap ya. Meskipun dengan keunggulan sampai karena 3000 gold. Echo tetap harus menahan permainan mereka juga. Tetap menggunakan strategi yang sama bisa dibilang. Kalau kita ngomongin dari tim Echo. Mulai dari Down Inlight, Mystic Field. Dan juga power arah backline dari Echo. Dan kalau kita lihat dari segi item bahkan Radiant Armor. Untuk Boat sendiri dipaksa untuk jadi item keduanya. Mengingat memang utuhnya Magical Defense. Dengan Boat Damage banyak banget. Dan Down Inlight Presence yang selalu keluar. Selalu di spam terus-menerus. Karena memang ada Echater Talisman juga. Yang bisa menopang hold down-nya. Serta Damage yang dibutuhkan itu udah cukup. Dengan adanya Holy Crystal. Dan juga Light Infusion yang menemukan Xavier dari Echo. Sanji nya sih udah sakit banget sih. Ini dia punya Holy Crystal. 35% Magic Power. Dan bahkan dengan pasif kompo dari Coco Vestini. Dan juga Lightning Tuncheon. Ini asalkan Sanji nya di provinsi belakang. Yang tangon-tangon banget. Dia bisa nge-spon dengan bersikil. Dan juga bahkan dalam line-nya. Mengincar pemain-main dari Onik. Yang bahkan kalau bisa dibilang teamfight nya jangka panjang. Ini Onik harus bener-bener jaga posisinya dari seorang Kyrie dan juga sewek. Jangan sampai tunggu. Ya bener-bener mereka harus menjaga backline mereka juga pastinya. Karena dari Echo sendiri mereka cukup mudah untuk bisa masuk ke arah backline. Dengan flanking yang selalu dilakukan oleh Yowie juga. Jadi semak-semak yang ada di seluruh line of Dawn ini. Harus dimaksimalkan oleh kedua team. Immortal. Satu Immortal di tangan Yowie. Sementara pemain-pemain dari Onik. Mereka harus udah mulai team ya. Setelah item defense dari Athena Cup. Dari Tano ini diamatkan oleh Onik. Kita harus langsung ke arah dimortalisi. Karena Lord Camp by UBS kali ini. Sudah mulai muncul di musuh yang ke-17. Dan membuka net terlebih dahulu di Sanji. Dengan satu buah Downing Light. Sudah mulai melakukan insensi kali ini. Perhantai pasti. Dan maka konsul kelihatan dikita oleh Onik. Dari Onik. Dari Onik. Menemukan siapa? Dia menemukan siapapun di area rumputan atas. Kalau kita lebih baik sampai salah masuk ke area rumputan. Tapi bakal bahaya banget dan sakit banget damage-nya. Dan Sanford sudah mulai men-zoning pemain. Pemain dari Onik yang sepertinya. Dari Lord Slane yang akan diamankan oleh Echo. Tanpa ada kontes yang. Menurut aku juga Onik mereka gak. Gak boleh terlalu over commit melakukan kontes. Iya gak bisa juga. Ketika apalagi kita ngeliat Downing Light nya. Langsung menyecil 3-4 pemain dari Onik. Kalau misalnya mereka kontes pasti. Para pemain dari Onik yang akan hilang di komen tersebut. Masalah immortality nya sekarang. Echo mereka udah punya. Kartizi dan juga Yawi. Jadi kalau teamfight nya sampai amit-amit gagal. Mereka masih punya. Sedidaknya jaminan kedua. Sementara di sisi lain Onik baru di tangan Keyboy saja. Dan kali ini berarti dari Onik bener-bener harus ngejaga. Memberikan defensif penuh mereka. Karena Lord berikutnya. Di menit-menit seperti ini. Akan memberikan damage yang cukup besar. Dan akan langsung masuk sebentar lagi. 5 pemain dari Echo yang masih cukup disiplin juga menunggu. Oh oh. Revain yang selanjutnya. Kali ini ditarikkan seorang Goods nya. Namun Goods masih cukup tanky. Dan Lord tentunya akan menjadi prioritas terlebih dahulu. Namun Stanford sudah mulai masuk dengan ritm nya kali ini. Namun tidak akan terlalu gegabah. Dari pemain-main Echo Filipin. Perbedaan network 5200 di menit ke-18. Seharusnya ini kalau misalnya bisa di-track sama Onik. Sampai mereka mungkin bisa melakukan metode pick off. Dengan adanya satu buatan dari Keyboy. Ini mungkin akan lebih bagus untuk dia. Mungkin yang pasti satu sih. Dengan damage dari Sanford. Yang sudah mulai bisa ketahan nih. Dengan sudah adanya Athena Shield dari tank nya. Dan Consil sekarang. Consil dibuka. Keyboy sudah mulai terlihat. Tapi kali ini ada revenge nya. Mengarah ke arah seorang Cartesi. Yawi di area belakang nya. Menjebak teman. Tapi Sanford. Maju terlalu depan kali ini. Immortality pecah dan tumpang. Di tangan seorang Kairi. Dengan Nathan atas. Sementara Cartesi. Bawaan piwaan dengan suara rambut. Tapi Keyboy terjebak. Di area depannya masih punya flikel. Untuk mundur bouncing ball. Namun terkena town dari seorang Keyboy. Sehingga pertukaran satu untuk satu. Tapi sisi lain. Yawi. Mungkin coba dikejar. Cewe. Indudinan Casual. Namun harus ditukarkan. Dengan pertukaran yang dimana. Bini Giti. Berhasil untuk menumbangkan cewek. Pertukaran dua. Untuk dua sementara ini. Ya pertukaran yang benar-benar menyakitkan. Bisa dibilang kali ini. Karena tadi udah momen yang bagus banget. Ketika dari seorang Kairi dan juga cewek. Menunggu di area semak-semak. Untuk memberikan surprising. Ke arah seorang Yawi. Dan. Untuk saat ini Echo. Semakin menambah kekayaan mereka. Menuju ke R5.000 gold. Menjadi bahaya besar. Buat temen-temen dari Onyx. Yang bahkan kali ini. Hanya menyisakan satu base trade saja. Ya. Dan dari Onyx sendiri. Udah mendapatkan kunci. Untuk pertandingan kali ini. Karena. Mereka sudah tahu. Event Judgment. Yang dicuri. Target yang paling sempurna. Adalah Sunfort. Ketika Sunfort nya ditumbangkan. Gak ada distraction lagi. Yang bakal nge-def ke arah belakang. Sehingga cewek. Ataupun Kairi. Bisa ngasih damage dengan sangat maksimal. Sementara kalau dari segi item. Bisa kita lihat. Bahkan Athena Shield. Untuk Kairi nih. Demi respect. Terhadap magical damage. Yang dihasilkan. Oleh Echo. Mengingat. Sapien itu kan. Full damage cepet banget. Dia mau gak mau. Pake Athena Shield. Sementara kalau dari cewek. Sword magical damage. Dari Onyx sendiri. Full ke arah damage nya. Sudah ada penetrasi. Dari divine clave juga. So siapapun. Dari temen-temen Echo ini. Bisa ditumbangkan. Selama game-game video. Sans punya Winter. Kiboy punya Immortality. Dan sekarang. Boots kayaknya. Bakal lebih berfokus. Untuk. Entah ke Immortality. Atau mungkin dia lebih mengarah. Ke arah magic defense. Karena. Dari Onyx ini. Mereka gak boleh. Yang team fight. Bener-bener ramai. Karena bisa kena mystic field. Bisa di downing life. Bisa di combo. Dengan Benecate juga. Sementara dengan Lord. Yang sudah mulai dipok. Oleh pemain lain. Dari Echo kali ini. Sudah terlihat juga. Dari Onyx. Mereka bakal coba. Berfokus. Untuk. Susi di deck nya. Mengakan bait terlebih dahulu. Sanford. Yang mudah. Untuk di pick out. Sebenarnya. Karena posisi dari Sanford. Bakal mengacang aja. Tapi Yawi. Menalik dengan satu. Body management boost nya. Menurut karya back line. Wild charge. Dan bangkel. Belakangnya chance nya. Mencoba untuk menahan. CW. Bakal on V1. Dengan seorang Yawi. Dengan seorang Yawi. Dengan seorang Yawi. Dengan seorang Yawi. Dibuat terpaksa mundur. Tungguan flickernya. Tapi di sisi lain. Kyrie. Bakal coba dihincar. Oh terkena tau. Sampai Renecia. Koning. Namun tidak ada follow up. Kiboy pun harus tumbang. Dua pemain dari Onyx. Hilang di tangan pemain-pemain dari Echo Philippines. Dan seorang Nia. Lordnya. Dengan pasrah. Harus kita serahkan kepada teman-teman dari Philippines. Ini bakal jadi free Lord buat teman-teman. Dari Echo Philippines. Karena memang. Beberapa penawanan yang mereka baru saja berikan. Itu benar-benar bagus banget juga. Gimana caranya mereka bisa menangkap seorang Good. Dan bisa memberikan follow up damage. Dan positioning. Dari seorang Betting Cutie. Yang benar-benar mengerikan kali ini. Lord Slain. By UPS Gold. Untuk Echo Philippines. Oke kali ini defense dari Onyx. Ada title defense. Yang bisa nanti. Kalau seandainya dapetin kartu yang maksimal. Bisa di follow. Pastinya dengan cewe yang barusan kita lihat. Double ultimate. Darkening bersama dengan order Bluillian. Yang bisa langsung menumbangkan Sanji. Ini menjadi satu poin penting. Yang harus dicatat oleh Echo. Karena. Seandainya nanti. Inisiasi. Dari Yawi itu gagal. Counter attack itu sangat-sangat mungkin. Dilakukan oleh Onyx sendiri. Namun. Kita berfokus terhadap Lordnya. Yang mengarah ke bagian tompet. Lord bisa saja langsung ditumbangkan. Oleh Onyx. Dengan catatan ceweknya bisa free hit. Tapi ini aku ngelihat sih. Posisi dari Kyrie. Yang bukannya gak mau nge-follow up ya. Tapi masalahnya. Dia yang tim fight ini kepisah. Karena posisi Descartes ini. Bakal berfokus terhadap Kyrie. Sementara kali ini. Yawi udah nge-buka ponsel terlebih dahulu. Dan surprise Koning. Dari Divan Jasmine. Dari Divan Jasmine. Koning ada seorang Kibo. Immortality pecah. Sementara di area depannya. Lihat Sanfordnya. Bakal coba ditarik dengan Divan Jasmine. Imi dari seorang Sansa. Sanford tumbang. Sementara Kibo yang akan menjadi pertukaran. Dan kali ngelortnya. Kalau tidak mau ditahan. Tapi Echo Filipin. Mereka berfokus terhadap base-nya. Dan lihat Kartizi. Di area depannya. Immortality pecah dari Kartizi. Namun cewek. Dan juga pemain-main dari Onyx. Tidak mampu untuk menahan damage. Dari Echo Filipin.